Jalan sungai baru memang sudah bertahun-tahun menjadi sentra pembuatan ketupat di kota Bancarmasin. Momen lebaran seperti saat ini membawa berkah tersendiri bagi para perajinnya. Bahkan permintaan ketupat jelang lebaran tidak pernah sepi setiap tahunnya. Jika di hari biasa para perajin mampu membuat 500 ketupat perharinya, namun lebaran kali ini pembuatan ketupat meningkat hingga dua kali lipat. Ketupat buatan perajin di Jalan Sungai Baru ini dijual mulai dari harga 5.000 rupiah. hingga 7.000 rupiah per buah, tergantung dari jenis ukuran. Meski di tengah masa pandemi COVID-19, namun usaha ketupat diakui perajin tidak begitu berdampak. Lantaran ketupat dan lebaran merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam momen idul fitri.